What's up guys, welcome back to my tip channel again, again and again, balik lagi sama gue Insanjil Fikar ya Oke, di video kali ini gue akan testing review iPad Pro 2020 untuk memainkan game ya Pastinya kalau kalian untuk penggunaan iPad OS-nya itu sudah ada di video gue sebelumnya ya Di sini klik link atas bar kanan ini ya Oke, langsung aja gue udah gemes nih mau nyobain prosesor tercepatnya iPad So, check this out guys Oke, sebelum melanjutkan ke video, kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Oke, di sini udah ada gue install 8 game totalnya Ada Asphalt 9, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Fortnite, Mortal Kombat, Mario Kart, dan Skate 2, dan terakhir Warm Zone Oke, di game ini gue akan cobain iPad OS ini gue akan cobain mulai dari yang paling kecil dulu Warm Zone, ya aplikasi uler-uler, ini seru sih katanya Oke, kita langsung aja Ini gak ada lagging-laggingan, anti nge-lag Pokoknya kalian yang punya tombol home di belakang handphone mundur dulu dan mendingan dah Lepas nge-lag kan mainin-mainin game-game keren Nah, ini gak nge-lag nih, ini enak banget sih sumpah Dan ini tuh tampilan warnanya itu bener-bener membanyakan mata kalian Karena ini enak banget Oke, kita nge-lag saja langsung ke game selanjutnya Skate 2 Touchscreen Oke Kita cobain Oke, gak usah Oke, kita tes langsung, kita cobain Tes Oh ya, asik nih Ini main game-game dengan grafik yang tinggi nih Emang enak banget sumpah Oke, game selanjutnya ya Karena ini gak ada nge-lag-nge-lagnya, oke Masih kecil, kita tes Mario Kart Emang warnanya enak banget sumpah main tes game di iPad Pro ini Oke, kita coba, sekarang kita coba mainin Mario Kart Grafik yang enak banget di mata sumpah Keren banget sumpah ini tampilannya iPad Pro, nice Oke, kita langsung lanjut aja ke game selanjutnya ya Mortal Kombat Oke, kita cobain Mortal Kombat Gila grafiknya asli Keren banget tuh Iya, keren Grafiknya Buat kalian nih yang suka gamer nih Kayaknya pas banget nih Beli iPad Pro nih Sumpah Keren banget sumpah grafiknya asli Gila, keren ya Nice Kita tes langsung ke game selanjutnya aja ya Berjalan lancar Oke, kita tes Asphalt 9 dulu Terakhir Fortnite Karena menurut gue Fortnite tuh paling gede sih Paling grafiknya paling tinggi Sampai game lain Kalau menurut gue Oke, kita langsung tes Fly Gila Keren banget grafiknya Asli Keren banget Oh, hold drift Oke Asli Keren banget Keren banget Keren banget sifar Nice Keren keren grafiknya loh Di iPad Pro Sumpah Oke, kita langsung next aja ke game selanjutnya Game selanjutnya Kita cobain Call of Duty Mobile Oke, gue akan pakai Gaze dulu Untuk coba aja Gimana sih cara mainnya? Gue gak pernah banding kalau dati lagi Keren banget grafiknya Keren banget grafiknya real Keren, kalian bisa lihat ya grafiknya ya Keren banget cuy Keren banget cuy Gila dilibas Semua game Nice Oke, kita next ke game selanjutnya aja langsung ya Gak terlalu kelamaan Bukan lagi main game Cuma lagi ngasih tau Kalau lagi tes iPad Pro Oke, kita sekarang ke PUBG Mobile Game yang lama Gue gak mainin-mainin lagi Oke, gue akan bikin Gaze aja lagi Oke, gue coba naikin ke settingannya Di grafik Gue akan bikin Oh, Ultra Dia gak bisa Gue bikin Ultra Atau ini Ini setiar Ultra Oke Nice Oke, kita tes Uduh Gila grafiknya Asik loh Asik banget ya grafiknya Ini gak ada ngelag-ngelagan Sumpah enak banget Mainin PUBG Di iPad Pro Nice Gak ada ngelag-ngelagnya Dan ini Dilibas sih sama iPad Oh, kagak ngelag ya Jadi kalau gue buka Gue tutup Gue buka, gue tutup Gak ngelag Aman coy Oke, kita game-nya Terakhir adalah game Fortnite Oke Ini game dengan segala grafik yang gede Dan download-nya juga gede banget Size-nya Oke, kita coba langsung play Main Fortnite Ini grafiknya nice banget sih Ini pasti nice sih Fortnite Di iPad Pro Holy shit Keren banget Wah, gila grafiknya guys Keren banget grafiknya Halus Keren Langsung turun Keren banget Sumpah Di iPad Pro Warnanya tajem Oke, kita udahin aja main game-nya Ini bener-bener keren Grafiknya halus banget Di main Fortnite ya Keren banget sumpah iPad Pro Nice Overall, iPad Pro 2020 ini digunakan Untuk main game berbagai game Yang berat-berat-berat pun Itu sangat aman Dan bagus Grafiknya juga keren Dan dimana Dia memang udah bener-bener Menggunakan chip A12Z Ini bener-bener bagus ya Jadi bisa melibas semua game-game berat Buat gamer layak banget beli sih Apalagi orang desain Itu sangat layak Dengan ukuran yang 11 inch ini Udah paling pas banget sih Di tangan Paling compact gitu Oke, segitu dulu video kali ini Don't forget like, comment, share, and subscribe Karena hal itu akan terus membuat gue Termotivasi untuk dapat headphones So, see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax